Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Bupaten Tawalong himbau perangkat desa untuk memanfaatkan aplikasi informasi desa dan kawasan SIDK dalam pemerintahan desanya. Disko Minpo yang mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini selasa lalu di Kecamatan Kelua meminta perangkat desa untuk mengisi data lengkap yang tersedia di aplikasi berbasis web tersebut. Pasalnya aplikasi penyedia informasi desa tersebut hanya akan berfungsi ketika unsur-unsur atau fitur-fitur yang disajikan telah diisi oleh perangkat desa yang bersangkutan. Jika aplikasi ini tidak dipenuhi dengan data-data lengkap maka fungsi kelengkapan yang digadang pada aplikasi ini menjadi sia-sia. Itu nanti kalau misalnya ada insansi atau SKPD lain yang pengen data-data tentang profil desa itu sudah lengkap. di aplikasi ini sudah lengkap. Asalkan aplikasi ini diisi secara penuh dan update secara kontinu. Di situ juga terlihat data pendidikan, jumlah sekolah, kemudian jumlah tempat ibadah dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Asal diisi saja itu akan lengkap sekali. Sementara Sekretaris Desa Bintur Kecamatan Kelua Wahyuni mengatakan saat ini pihaknya masih terkendala pengisian profil desa. Sebagian dari perangkat desa pun belum sepenuhnya mengetahui cara pengisian data di aplikasi ini. Pendataan penginteriannya saja yang untuk di desa profil desainnya masih belum lengkap sedikit. Data yang termuat pada aplikasi ini mulai dari profil desa, baik itu jumlah penduduk, jumlah sekolah, tempat-tempat ibadah, hingga kearifan lokal desa lainnya tersedia pada layanan aplikasi ini. Dengan begitu pemerintah, kelembagaan maupun masyarakat dapat mengakses informasi terkait kondisi desa dan informasi desa terkini. Sebelumnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Tawalong telah menetapkan desa di lima kecamatan untuk menjalankan aplikasi sistem informasi desa dan kawasan SIDKA.